Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke sembilan sampai sembilan belas. Yohanes 15 ayat sembilan sampai sembilan belas. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu, segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yohanes 15 ayat 11-13 Semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Judul renungan kita hari ini adalah, membantu orang lain, ditulis oleh, Lisa M. Samra. Sahabat suara kasih, pada tahun 2019, upacara peringatan ke-75 pendaratan tentara sekutu di Normandia, yang lazim disebut Dedei, memberikan penghargaan kepada lebih dari 156 ribu prajurit, yang turut andil dalam invasi dari laut terbesar sepanjang sejarah, untuk membebaskan Eropa Barat. Dalam doa yang disiarkan melalui radio pada tanggal 6 Juni tahun 1944, Presiden AS Roosevelt memohon perlindungan Allah, dengan berkata, mereka berperang bukan dengan nafsu ingin menaklukkan, mereka justru berperang untuk mengakhiri penaklukan, mereka berperang untuk memerdekakan. Kerelaan untuk menempuh bahaya demi melawan kejahatan, dan membebaskan mereka yang tertindas mengingatkan kita pada kata-kata Tuhan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar, daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ucapan ini dilontarkan, saat Kristus mengajarkan murid-muridnya untuk saling mengasihi, namun dia ingin mereka memahami harga dan kedalaman kasih yang dikehendakinya, suatu kasih yang diteladankan, ketika seseorang rela mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Panggilan Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama dengan kerelaan berkorban, adalah dasar dari perintahnya, kasihilah seorang akan yang lain, sahabat suara kasih. Bagaimana Anda dapat menunjukkan kasih yang rela berkorban hari ini? Apa yang membuat Anda sulit berkorban? Marilah kita renungkan, barangkali kita dapat menunjukkan kasih yang rela berkorban. Dengan cara menyediakan waktu, untuk memperhatikan kebutuhan anggota keluarga yang lanjut usia, kita juga dapat mendahulukan kebutuhan adik atau kakak kita, yang sedang mengerjakan tugas atau ujian yang berat dari sekolah, dengan cara mengambil alih pekerjaan rumah tangga yang seharusnya mereka lakukan. Kita mungkin dapat berjaga-jaga lebih lama untuk merawat anak yang sakit, agar pasangan kita dapat beristirahat, kerelaan kita berkorban bagi orang lain, merupakan ungkapan kasih kita yang terbesar. Bapak, tolonglah kami menemukan cara-cara praktis, untuk bisa mengungkapkan kasih yang rela berkorban bagi orang lain. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin.